Mopak dioperasi Kenana di Natanggal 15 April 2020 Tilo, peraprakan penguangunan Jalan Tol Cisumdawu jadi panitenan utama pamarenta. Di Nanas Nasna, etapa panitenan tadi sorang ke Rengaping serta nyindakan jenglengan Jalan Tol Cisumdawu serta kasayagaan Nana Mopak Arus Mudik Tur Arus Balik Lebaran tahun 2020 Tilo. Mopak dioperasi Kenana di Natanggal 15 April 2020 Tilo atau Amarang Jeng Momen Arus Mudik Lebaran 2020 Tilo, Jalan Tol Cilenyi Sumedang Dauan atau Hacisumdawu Anu Pernahna di Seksi 5 Nyeta Lelewak Ujung Jaya Kabupaten Sumedang dititenan langsung ku Tilo Menteri Poeminggu sahapan April 2020 Tilo. Eta Menteri Anu Tilo Tehnya Eta Menko PMK Muhajir Effendi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Serta Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono Eta Kunjungan Gawete dilakonan Kernyindekan Tol Cisumdawu bisa digunakan Senajan prak-prakan konstruksi pengawanan sasak masih di Kereye Menko PMK Muhajir Effendi Netel Laken Senajan prak-prakan pengawanan fisik masih di Paju Pihak Naoptimis Jalan Tol Cisumdawu bakal bisa dipakai di Natanggal 15 April 2020 Tilo. Ini kan salah satu jalur yang kita harapkan sudah bisa difungsikan fungsional pada waktu lebaran nanti dan Pak Menteri PUPR sudah menyampaikan tanggal 20 paling gak sudah selesai jalur ini tanggal 15 tanggal 15 15 ini nanti sudah selesai sehingga secara fungsional sudah bisa digunakan untuk memperlancar arus mudik kalau dengar dari penjelasan Pak Menteri PUPR optimis saya kan bukan ahlinya Sejenunik itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Ngeceskin Koordinasi NUHD Jengkor Lantas Pori Dinamangsa Arus Mudik Lebaran Jaga bakal ngabalukarkan Jalan Tol Cisumdawu di Bandung Murul Kakertajati Majalengka Seksi opat 5 Jenggenep bakal dibuka secara fungsional nincak Pabu Berang bangnek itu Tol Cisumdawu anumasi dina proses pengawanan ayah di Seksi opat Jeng 5 terancang dibukaan operasional Tol Cisumdawu bakal muka akses anyar warga Nunggalalarti Bandung Murul Kakertajati Majalengka Dinamangsa Arus Mudik Lebaran Tahun 2020 Diki Guntara Bandung TV